Bayangkan seperempat aktivitas ekonomi Indonesia itu mumpuk di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta adalah pusat segalanya. Kalau kita lihat seluruh sektor yang ada di kategori sektor ekonomi di BPS, Badan Pusat Statistik, mungkin hanya sektor pariwisata. Yang besarnya bukan di Jakarta, ya tempatnya di Bali. Terus, semua sektor, termasuk sektor pemerintahan, yang termasuk sektor ekonomi kalau dalam lingkungan BPS, itu pusatnya di Jakarta. Maka tidak heran kalau 25% ekonomi Indonesia ada di Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek, dan 57-58% PBB Indonesia ada di Kota Jawa. Jumpa lagi guys. Alasan kuat kenapa ibu kota negara Indonesia harus dipidahkan keluar dari Pulau Jawa. Dan untuk negara jiran Malaysia tidak perlu khawatirlah dengan ibu kota Nusantara ini. Oke mari kita simak videonya. Ide memindahkan ibu kota dari Jakarta tentunya bukan ide awal yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Karena ide pertama dari Bung Karno waktu berpikir mengenai Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Nah ketika saya menjadi Menteri Bapak Petas pada tahun 2017, saya juga baru tahu bahwa sebenarnya ide memindahkan ibu kota itu awalnya sudah disampaikan oleh Pak Jokowi kepada pendahulu saya, yaitu Pak Andri Nob. Waktu itu sepertinya pembahasannya adalah bagaimana kalau kita memindahkan ibu kota ke Kalimantan Tengah. Jadi persis seperti apa yang dulu dipikirkan oleh Bung Karno. Tapi kemudian saya selaku Menteri Perjanaan dan Palangka Penas, mengajak diskusi Presiden dan sepakat bahwa kita akan menentukan lokasi ibu kota itu tetap di Pulau Kalimantan, tetapi dengan melihat opsi di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Nah dari tiga provinsi itu kemudian kami di Pak Penas melakukan kajian membandingkan antara ketiga kalibat tersebut, dan akhirnya terpilih adalah lokasi yang sekarang dipikirkan oleh Pak Bapak Susantono. Ya di daerah tepatnya Kabupaten Penajem Pasar Utara, yang kemudian diperluas juga mencakup sebagian Kabupaten dari Kota Ekata Negara. Nah itu sejarahnya sampai kemudian kita memilih lokasi seperti itu. Nah mungkin tambahan penjelasannya adalah kenapa tidak ibu kota? Tentunya salah satu alasan kita ingin memindahkan ibu kota, tentunya juga untuk mengurangi disparitas yang luar biasa antara Jawa dengan luar Jawa, maupun untuk daerah Jabodetabek dengan the rest of Indonesia. Mungkin rekan-rekan media tahu ya bahwa PBRB, Produk Domestic Regional Bruto, Jakarta kalau ditambah dengan seluruh Kabupaten Kota yang di sekitarnya, Jabodetabek, itu totalnya kira-kira seperempat dari PBB Indonesia. Jadi Anda bisa bayangkan seperempat aktivitas ekonomi Indonesia itu mumpuk di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta adalah pusat segalanya. Kalau kita lihat seluruh sektor yang ada di kategori sektor ekonomi di BPS, padan pusat satispek, mungkin ada sektor pariwisata. Yang besarnya bukan di Jakarta, ya tempatnya di Bali. Terus, semua sektor, termasuk sektor pemerintahan, yang termasuk sektor ekonomi kalau dalam hitungan BPS, itu pusatnya di Jakarta. Makanya tidak heran kalau 25 persen ekonomi Indonesia ada di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, dan 57-58 persen PBB Indonesia ada di Kuru Jawa. Jadi itu yang menjadi alasan, ini sudah saatnya kita mencoba membangun pusat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!